Berita seputar Jakarta hari ini, headline-nya ya Harga beras hingga telur ayam di DKI Jakarta naik 1-22,5% jelang Nataru 2023 Wow, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Ibu Eliawati mengungkapkan terjadi kenaikan harga pangan jelang hari besar keagamaan dan nasional Nataru, Natal dan Tahun Baru Kenaikan harga terjadi pada komoditi beras, telur ayam, cabai, bawang, dan minyak goreng Naiknya harga ini berkisar antara 1% hingga 22,5% dibanding dengan minggu pertama Desember 2022 Melonjaknya harga disebabkan karena kenaikan permintaan terhadap sejumlah kebutuhan pangan hingga menyentuh angka 12,72% menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 Eliawati menjelaskan peningkatan kebutuhan tertinggi terjadi pada komoditas telur ayam sebesar 12,72% Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada bawang putih sebesar 0,76% Kendati terjadi peningkatan permintaan pangan yang menyebabkan harganya naik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan pangan di DKI Jakarta hingga awal 2023 aman dan cukup